Pemirsa TNI Angkatan Udara menggelar latihan demo udara pesawat tempur di Lanut Halim Perdana Kusuma. Terdapat sejumlah pesawat tempur yang nantinya akan melakukan demo udara di Perayaan Hood ke-79 TNI 5 Oktober mendatang. Halo Pemirsa, saat ini saya berada di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma yang menjadi tempat latihan dari demo penerbangan udara TNI Angkatan Udara yang nantinya akan diterbangkan di hari ulang tahun TNI ke-79. Kira-kira ada jenis pesawat apa saja dan bagaimana proses latihannya? Kita cari tahu bersama Pemirsa. TNI Angkatan Udara menggelar latihan demo udara pesawat tempur yang akan tampil pada Perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI. Sejumlah pesawat tempur mulai dari pesawat F-16, Hawk 100-200, pesawat Tukado, Jupiter Aerobatic, T-50 Golden Eagle, Group hingga pesawat Sukhoi SU-30 akan menghiasi langit Silang Monas pada 5 Oktober mendatang. Pemirsa ini merupakan salah satu pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara yaitu pesawat tempur Sukhoi TNI AU yang akan digunakan nantinya pada saat hari ulang tahun TNI yang ke-79. Pesawat buatan Rusia ini merupakan pesawat dengan beberapa varian yaitu pesawat Sukhoi SU-27 dan Sukhoi SU-30. Pesawat Sukhoi dikenal dengan sejumlah kecanggihannya, kemudian manuver dan juga ada daya saing yang tinggi. Kemudian pemirsa untuk pesawat Sukhoi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara ini juga memiliki atau dilengkapi dengan sejumlah persenjataan, terutama berkaitan dengan rudal dari udara ke udara, kemudian rudal dari udara ke darat. Tentunya dan maka dapat dipastikan pesawat Sukhoi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara dapat digunakan untuk segala kondisi. Komandan Skadron Udara 11 Kletkol Penerbang Andri Libarsyah mengatakan ada tiga pesawat Sukhoi dari Makassar yang tiba di Jakarta untuk melaksanakan latihan. Semua pilot pesawat tempur yang ada, mulai dari pesawat Hawks 100-200, pesawat F-16, E-50 Golden Eagle, Tucano, Grob, Aerobatic Team, hingga pesawat Sukhoi, terus berkoordinasi dengan baik untuk memberikan yang terbaik pada perayaan HUT TNI ke-79. Kebetulan kami datang dari Makassar, sudah dari minggu lalu kami datang dengan tiga pesawat Sukhoi. Sebelum melakukan kegiatan di sini, kami sudah melaksanakan beberapa latihan parsial di Makassar. Ada yang high speed pass, kebetulan misi yang dibebankan kepada kami, juga ada talk fight di low altitude. Tantangannya sangat berbeda dengan yang kami latihan di Makassar, di mana di sana kita tahu sendiri bahwa Jakarta banyak polusinya, sehingga kita susah melihat ground checkpoint. Tetapi dengan kita berlatih setiap hari di Jakarta sini, kita jadi tahu batas kanan, batas kiri, sehingga kami bisa mengira-ira, punya limitasi, punya batasan untuk melaksanakan manuver. Ya, pemirsa tentunya seluruh pilot dan juga kru dari pesawat TNI Angkatan Udara telah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari fisik, mental, dan terutama alat sisa udara yang nanti akan digunakan pada perayaan hari ulang tahun TNI ke-79 tanggal 5 Oktober 2024. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Risky Equal, ANews melaporkan.